Hai semua, hari ini aku akan bikin soto bandung Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya ya Untuk bahannya, disini aku pakai lobak, ini lobaknya udah aku bersihin terus potong-potong tipis kayak gini Lalu dagingnya disini aku pakai daging iga yang masih banyak lemaknya, terus aku juga pakai sedikit jando Nah untuk bumbunya disini ada bawang putih dan pala, ini bawang putih dan pala nanti akan aku haluskan Lalu ada merica bubuk, daun salam, serai dan lengkuas, daun bawang, daun seledri, dan ini ada kacang kedelai Nah ini kacang kedelainya sebelum aku goreng, aku rendam dulu selama 30 menit Pertama-tama aku akan rebus dulu daging iganya, ini aku rebus di panci presto biar cepet Tapi kalau misalnya kalian gak ada, boleh pakai panci biasa aja, direbus sampai matang Lalu aku juga rebus lobaknya Tambahkan sedikit garam Nah ini direbus sampai dia matang Nah ini lobaknya udah matang ya Nah sekarang ini juga dagingnya udah matang, jadi akan aku potong-potong kecil-kecil Mele powiedział Nah ini daging dan lobaknya Udah siap, udah matang Sekarang aku akan mengolah untuk bumbunya Nah ini bawang putih dan pala Ini aku haluskan Kalau kalian pakai merica yang butiran gitu Boleh kalian ulek atau halusin Barengan sama pala dan bawang putih Kalau udah, sekarang kita goreng Ini gorengnya pakai api kecil aja ya Karena kalau misalnya bawang putih itu mudah gosong Jadi pakai api kecil aja Masukkan merica bubuk Nah ini kalau misalnya udah matang Kita matiin aja apinya Nah ini kita sisihkan dulu Sekarang aku ini ngerebus air Sekitar 2 liter Sampai dia mendidih Nah kalau udah mendidih kayak gini Aku akan masukkan daging iga Yang tadi udah kita rebus Lalu masukkan daun salam serai Dan longkuas Masukkan juga bumbu yang tadi udah kita goreng Lalu aku masukkan garam Sekitar 1,5 sendok makan Masukkan gula pasir juga Sekitar 1,5 sendok makan Nah terus aku pakai kaldu sabi bubuk Tapi kalau kalian gak suka Gak usah pakai ya Lalu aku masukkan air Kaldu sabi yang tadi bekas ngerebus daging iganya Nah ini aku pribadi sukanya dengan kuah yang banyak Jadi untuk garam, gula, kaldu sabi itu Sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya Nah ini juga aku masukkan lobaknya sekarang Ada juga yang nanti dipisah Itu sesuai selera aja Kalau aku lebih memilih untuk dimasukkan sekarang aja Masukkan daun bawang Kacang kedelai Dan daun seledri Nah kalau misalnya untuk penyajiannya Boleh kalian pisah-pisah Kayak kacang kedelai dan Lobaknya dipisah Jadi nanti kalau mau makan tinggal disatuin aja Kalau aku sukanya langsung Disatuin aja Karena Emang langsung dimakan gitu Jadi aku langsung satuin aja Nah ini dia Soto Bandungnya udah jadi Jangan lupa like ya Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe Makasih Sampai jumpa